Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak kelas 4 semuanya Dimanapun kalian berada Semoga tetap dalam keadaan yang sehat Semangat menjalani PJJ hari ini Sebelum kita mulai belajar Marilah kita berdoa dulu Dengan membaca basmala bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Semoga nanti dimudahkan Dalam memahami Pembelajaran matematika hari ini Hari ini kita akan melanjutkan Materi kemarin Yaitu berupa faktor prima Dan faktorisasi prima Kemarin kalian sudah belajar mengenai Bilangan prima Yaitu bilangan yang hanya punya 2 faktor 1 dan bilangan itu sendiri Faktor prima Itu seperti apa? Apa itu faktor prima? Faktor prima adalah Faktor-faktor dari bilangan Yang berupa bilangan prima Jadi hanya Yang diambil adalah faktor yang berupa Bilangan prima saja Caranya Dengan menggunakan Pohon faktor Jadi cara kita mencari Faktor prima Yaitu dengan menggunakan Pohon faktor Bagaimana pohon faktor itu? Seperti ini Misal ada 12 Itu dibagi 2 2 itu adalah Bilangan prima Maka kita lingkari Hasilnya ada 6 6 itu bukan bilangan prima Berarti tidak kita lingkari Kemudian dibagi 2 lagi Hasilnya 3 3 juga sudah merupakan Bilangan prima Berarti kita lingkari Lagi Hasilnya faktor prima Dari 12 Yaitu 2 dan 3 Jadi kalau faktor prima itu Walaupun disini ada 2 Kali Pilih salah satu saja 2 dan 3 Selanjutnya Faktorisasi prima Adalah bentuk-bentuk perkalian Dari faktor-faktor bilangan primanya Tadi kan cuma menyebutkan Kalau faktorisasi prima itu Perkaliannya Faktorisasi primanya Dari 12 Yaitu 2 Dikalikan 2 Dikalikan 3 Atau Sama dengan 2 nya ada 2 kali Bisa kita lingkari Jadi 2 pangkat 2 Dikalikan 3 Selanjutnya Kita lihat Latihan Disini ada latihan Faktor prima Dan faktorisasi prima Menggunakan pohon faktor Contohnya Ada Cari 12 Nah Pertama 12 itu Kita bagi dulu Menggunakan Bilangan prima Bilangan prima terkecilnya Yaitu Bisa menggunakan 2 Jadi Dulu ya Dari kata kecil 2 Dibagi 2 itu Hasilnya Ada 6 2 itu Termasuk bilangan prima Bagi kita lingkari 6 itu Bukan bilangan prima Maka tidak kita lingkari Kita bagi lagi Kita bagi Dengan 2 Hasilnya Adalah 3 2 dan 3 Itu merupakan Bilangan prima Maka kita lingkari Jadi 12 itu Bilangan primanya Ada 2 2 dan 3 Jadi 6 itu Bukan bilangan prima Maka tidak kita lingkari Nah Kita lihat Faktor Prima Dari 12 Adalah Ada 2 2 2 dan 3 Ada 3 yang kita lingkari Yaitu 2 dan 3 Maka Kita pilih Salah satunya Aja 2 nya Ada 2 Kita tulis Satu saja 2 dan 3 Jadi Ada 2 2 dan 3 Angka apa saja Yang ada Yang dilingkari Kita pilih Semuanya Ditulis 2 dan 3 Satu saja Jadi Bedanya lagi Kalau faktorisasi Prima Itu ditulis Semuanya Yang kita lingkari Tetapi Dalam bentuk Perkalian Misal 12 Itu ada 2 2 2 Dikali 2 Dikalikan 3 Jadi Kita tulis Semuanya Yang dilingkari 2 2 dan 3 Hasilnya Yaitu 2 nya Ada 2 kali 1 2 Berarti Pangkat 2 Tunggi Dihitung Dikalikan 3 Seperti itu Selanjutnya Contoh Kedua 48 Kita bagi Dengan Bilangan Prima Terkecil Yaitu 2 Hasilnya Yaitu 24 24 Bisa Kita bagi Lagi Dengan 2 Hasilnya 12 Kita bagi Lagi Dengan 2 Hasilnya 6 Kita bagi Lagi Dengan 2 Hasilnya 3 Dan Bilangan Yang termasuk Bilangan Prima Kita Lingkari Yang tidak Tidak Kita Lingkari Hasilnya Kita lihat Faktor Prima Dari 48 Adalah 2 2 2 2 3 Ada 2 nya Dan 3 Kita tulis 2 2 3 Karena Angka Yang Berbeda Hanya Angka 2 Dan Angka 3 Faktorisasi Primanya Dari Dari 48 Kita tulis Semuanya Dalam Bentuk Perkalian 2 Ada 4 4 Kali 2 2 2 Dan Ada 3 3 Kita hitung Kita sederhanakan Dalam Bentuk Perpangkatan 2 nya Ada Berapa 1 2 3 4 Berarti 2 Pangkat 4 Dikalikan 3 Seperti itu Contoh yang ketiga Ada 60 Sama 60 Kita bagi Dengan Bilangan Prima Terkecilnya Yaitu 2 Hasilnya Kita lingkari Karena Bilangan Prima 30 30 Bukan Bilangan Prima Tidak Kita lingkari Dibagi 2 Lagi Hasilnya Yaitu 15 15 Bukan Bilangan Genap Berarti Kita Bagi Dengan Di Atasnya 2 Ada 3 Bilangan Primanya Hasilnya 3 Dan 5 Jadi Harus Membaginya Dengan Bilangan Prima Hasilnya Faktorisasi Faktor Primanya Ada Angka Apa Saja Di Situ Yang Kita Lingkari Ada Angka 2 Angka 3 Dan Angka 5 Berarti Faktor Primanya Adalah 2 3 Dan 5 Nah Faktorisasi Primanya Dari 60 Berarti Hasil Kalinya Yang Bilangan Yang Kita Lingkari 2 2 2 Dikalikan 2 Dikalikan 3 Dikalikan 5 2 Berapa Kali 2 Berarti Pangkat 2 Dikalikan 3 Dikalikan 5 Untuk Perpangkatan Nanti Ada perbedaan Antara Faktor Prima Dan Faktorisasi Primanya Kalau Faktor Prima Adalah Angka Apa Saja Yang Muncul Pada Angka Prima Apa Saja Yang Muncul Atau Bilangan Prima Apa Saja Yang Muncul Pada Hasil Pada Pohon Faktor Sedangkan Faktorisasi Prima Seluruh Angka Primanya Dikalikan Nanti Diringkas Dengan Apabila Ada Double Atau Lebih Dari 2 Kita Hitung Misal 2 Dikalikan 2 Itu ada 2-nya Ada 2 Kali Berarti Pangkatnya 2 Kalau Ada 3-kali Berarti Pangkat 3 Sama 3-nya Apabila Ada 3-kali Berarti 3-nya Pangkat 3 5-nya Ada 2-kali Berarti Nah Tentukan Faktor Prima Latihan Soalnya Dan Faktorisasi Prima Bilangan Bilangan Berikut Jadi Kalian Mencari Faktor Prima Dan Faktorisasi Prima Bilangan Tersebut Berikut Ada 10 Bilangan Kalian Gunakan Caranya Berupa Pohon Faktor Dan Nanti Dicari Faktor Primanya Apa Saja Faktorisasi Primanya Apa Saja Perlu Diingat Faktor Prima Itu Hanya Bilangan Prima Apa Saja Yang Muncul Tulis Salah Satu Saja Misal 2-nya Muncul 2-kali Cukup Ditulis 1 Jadi Faktor Prima Itu Hanya Bilangan Prima Apa Yang Muncul Jadi 2 Misal 2 3 Dan 5 Tetapi Kalau Faktorisasi Prima Semua Bilangan Yang Ada Bilangan Prima Yang Muncul Itu Ditulis Semua Dalam Bentuk Perkalian Nanti Diringkas Dalam Bentuk Perpangkatan Sekian Dari Saya Banyak Salahnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh